Terima kasih telah menonton Ini adalah penggunaan air di luar air. Ada tubuh air di luar air di luar air di luar air. Saya akan menunjukkan bagaimana luar air di luar air. Bagaimana luar air di luar air di luar air? Pertama adalah, air kering di luar air di luar air. Dan minum hingga terpenuh. Pertama adalah, termostat mengikuti suatu air. Dan jika suatu 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 suatu, termostat akan memulai elemen air. Pertama, elemen air tersebut akan meningkatkan suatu suatu air. Pertama, termostat akan menyeronkan elemen air. Pertama, ketika suatu 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 suatu. Ini adalah penggunaan air. Produk dari stil yang dalam dan 4 tampon kerenya yang akan datang di luar air dan luar air. beberapa komponen yang terhubung ke atas tubuh. Ini adalah termostat. Komponen yang menggabungkan temperatur air di dalam tubuh. Termostat berfungsi seperti perubahan elektrik. Apabila temperatur di dalam tubuh di bawah temperatur, termostat akan menggabungkan elemen ke atas tubuh. Dan apabila temperatur air di dalam tubuh meningkat lebih daripada lima temperatur, maka termostat akan menggabungkan elemen ke atas tubuh. air di dalam tubuh menggabungkan ke atas tubuh. Dan prosesnya akan berhubungan. Ciklus ini mempertahankan temperatur di dalam tubuh selalu panas, tanpa elemen ke atas tubuh yang harus bergerak. Ini adalah elemen ke atas tubuh. Di bawah tubuh penyimpanan, ada 2 pipa yang kecil. Yang yang kecil adalah pipa ruang air. Dan yang kecil adalah pipa air yang kecil. Yang lebih besar adalah pipa air yang panas. Tambahkan tubuh, ada 2 pipa yang kecil. Yang lebih lebih di dalam satu pipa air yang kecil. dan yang lebih panjang adalah pipa air. Itu semua komponen di luar tubuh panas. Untuk mengetahui dalam tubuh panas, kita akan menutup tubuh ini dengan menggunakan mesin angle grinder. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah tubuh panas air. Anda lihat di depan ini. Anda lihat? Ini adalah thermostat. Dan thermostat hanya berkaitan ke ruang tubuh. Ini bukan panas air. Ini thermostat. Dan ini adalah ruang. Dan ini adalah ruang bawah. Dan ini adalah ruang bawah. Anda lihat? Ada elemen heater. Ejam yang kuat. Ini adalah ruang turban. Ini adalah kabel. Dan Anda lihat. Elemen heater berkaitan tersebut. Anda lihat? Ini dengan kuat air. Dan Anda lihat. Dan di dalam ruang air. SHKT-AAC. It's made from stainless steel, was free material, the heater also, okay, let's see, okay, you can see clearly, okay, that's, yeah, almost empty except for the heater, okay, it's very simple, but it's a very useful and efficient design, okay, I think that's all that I can tell about water dispenser heating tube, and the inside of the water dispenser heating tube, it's very simple, I hope you enjoy my tutorial, my video, if you like, click like and subscribe, thank you very much.